Sapi kurban Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin yang disumbangkan ke Masjid Istiqlal terbebas dari penyakit Lato-Lato dan PMK. Petugas Suku Dinas Kestahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat siang tadi melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas memastikan sapi Presiden seberat 1,2 ton dan sapi Wakil Presiden dengan berat 1,1 ton itu dalam kondisi sehat dan layak disembeli. Selain hewan kurban yang diperjual belikan para pedagang, pemeriksaan temortem juga dilakukan petugas Sudin KPKP terhadap dua sapi Presiden dan Wakil Presiden yang disumbangkan ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat siang tadi. Rencananya sapi Presiden dan Wakil Presiden akan disembeli pada hari Sabtu 1 Juli mendatang bersama dengan 45 ekor sapi dan 15 ekor kambing yang merupakan sumbangan dari masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!